Pebelanja dan turis telah kembali ke bisnis sehari-hari mereka di Paris pada hari Senin 23 November lalu. Di tengah-tengah kuatnya kehadiran polisi dan anggota militer. Gelombang serangan pada tanggal 13 November lalu telah membuat banyak turis membatalkan tiket Eurostar dan pesanan hotel mereka di menit-menit terakhir, saat Presiden Perancis François Hollande mengumumkan negara itu dalam keadaan darurat. 10 hari setelah serangan, suasana pusat perbelanjaan mulai terlihat kembali normal. Sekarang, di akhir minggu, di departemen store ini kita bisa melihat jumlah pelanggan yang kembali. Menyambut Natal, orang-orang masih ingin membeli barang dan menyenangkan orang lain, serta berbelanja. Sejujurnya, saya tidak berpikir ada kejatuhan banyak di penjualan. Saya pikir toko-toko hanya akan merugi sebentar. Sayang sekali bahwa orang-orang sepertinya sudah agak terbiasa dengan terorisme di masyarakat. Orang-orang tidak akan merubah hidup mereka karena terorisme. Mungkin bisa saja, tapi hanya sementara. Setelah beberapa waktu, orang-orang sadar mereka harus melanjutkan hidup mereka. Saya harap para turis juga akan melakukan hal yang sama. Dan saya pikir turis akan melakukan hal yang sama, saya harap. Telah ada 7.000 tentara yang diturunkan ke jalan-jalan Paris sejak serangan tersebut. Bagi beberapa warga, hal ini merupakan hal yang melegakan. Saya pikir ini jauh lebih melegakan. Orang-orang menjaga kami, jauh lebih melegakan melihat mereka di sekitar kami. Media lokal berkata restoran-restoran Paris menunjukkan penurunan 33 persen dalam bisnis mereka sejak serangan. Dan banyak hotel mewah yang juga menunjukkan penurunan sebanyak 26 persen.